Pembelap Repsol Honda, Marc Marquez, menceritakan detik-detik kecelakaan pada lab pertama Reis MotoGP Catalonia 2023. Kecelakaan itu terjadi di tikungan pertama dan kedua saat balapan baru dimulai pada minggu 3 September 2023 di Sirkuit de Barcelona, Spanyol. Marquez bercerita dia sudah menyadari kecelakaan bakal terjadi di tikungan pertama. Saat melihat, Enea Bastian ini terlalu lambat mengerem. Waktu itu posisi Marquez dan Enea hampir sejajar saat akan melewati tikungan pertama. Marquez merasa dirinya terlambat mengerem, tapi ternyata Enea mengerem lebih terlambat dan akhirnya terjadilah kecelakaan beruntun. Nahas, motor Enea jatuh sampai menyeret 4 pebalap lainnya. Kemudian Marquez bersaksi soal kecelakaan individu yang dialami pebalap Ducati, Francesco Bagnaia, di tikungan kedua. Francesco Bagnaia atau Peko terlempar ke tengah trek karena mengalami high side. Hingga kejadian horor dialami Peko terjadi. Kaki pebalap asal Italia itu terlindas pebalap KTM Brad Binder. Marquez menyebut insiden yang menimpa Peko menyeramkan. Walaupun tak mengalami cedera serius, namun Peko sempat terlihat harus berjalan menggunakan tongkat. Marquez bersyukur Peko selamat dari tabrakan motor-motor di belakangnya dan menunjukkan kondisi yang baik. Sementara Enea mengalami cedera lebih parah karena harus menjalani operasi di kaki kirinya dan tangan kirinya pun patah. Peko berusaha supaya masih bisa tampil di MotoGP Misano dan Enea diperkirakan baru bisa comeback pada MotoGP Mandalika. Terima kasih telah menonton!